Terima kasih. 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 lewat banking system, lewat perbankan, artinya kalau di sebuah daerah itu visibel, bank pasti akan membiayai. Di sebuah provinsi itu visibel, pasti bank akan membiayai. Ini kita coba dan ini saya lihat kalau didukung oleh bunga bank yang rendah yang kita subsidi, kemudian juga kita beri uang muka yang membantu, ini masih kita akan rumuskan. Saya kira akan banyak sekali daerah-daerah, desa-desa, provinsi, kabupaten, akan banyak para petani yang mau beli alat dan mesin pertanian, baik itu rice mill unit, RMU, baik dryer, baik combine harvester, baik traktor, dan lain-lain dengan pola taksi alasintan. Artinya pemiliknya nanti satu, entah kayak ini UD Pesanggerahan, ada UD Dwi Putra Raya dan lain-lain, mereka memiliki alasintanya dan disewakan kepada petani-petani. Pak, apakah tidak terlalu canggih Pak alatnya Pak? Karena mengingat kapasitas petani kita juga mungkin belum. Kalau kita mau produktif, food loss dari setiap produksi bisa ditekan, karena food loss kita masih tinggi sekali 12-13 persen. Satu-satunya pakai ini, combine harvester, ini bisa memotong kira-kira 6-7 persen dari kehilangan di dalam produksi. Ya memang harus ke situ. Mengenai tenaga kerja di bidang pertanian, saya melihat beberapa provinsi justru kekurangan. Ya penggantinya ya alat produksi alasintan yang modern, baik harvesternya, baik traktornya, baik RMU-nya. RMU itu kalau yang lama kan banyak yang menjadi beras pecahnya. Tapi kalau pakai rice mill unit yang modern bisa ditekan kira-kira 6-7 persen kehilangan beras yang rusaknya. Dan itu 6 persen sudah bisa dipakai untuk pencicil mesin RMU yang ada. Saya kira kita pola pikirnya harus mulai kita balik. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.